pelajaran kita ya, puji Tuhan. Kalau apa, diajarkan terus-meneruskan lama-lama ngerti ya, memang pertama denger karena mungkin masih asing atau belum mendalami mungkin waktu pertama-tama denger kurang mengerti ya, tapi saya percaya semakin lama semakin ngerti. Makanya kalau semakin ngerti firman itu nanti doa Anda lain saudara-saudah. Ngomongnya juga lain. Kita sudah belajar tentang roti hidup, kita ngerti roti hidup itu apa. Apa roti hidup itu saudaraku? Bicara tentang apa? Firman. Udah ngerti kan, udah diajarin. Kalau enggak ya masih ngawang-ngawang gitu ya. Walaupun arahnya ngerti, tapi kan setelah belajar mulai ngerti. Kita akan mendalami kembali tentang roti hidup atau firman yang hidup. Tema saya hari ini adalah masuk ke minggu lalu, bingung-mulis karena saya bicara dua topik ya. Satu, saya lagi memberi motivasi, tapi itu udah sengah jam lebih ya. Yang separuhnya pengajarannya gak nutut ya. Memang saya ambil sedikit lah. Yang saya mau ajarkan ya. Tentang Kristus sebagai firman Allah yang hidup. Apa saudaraku topiknya? Kristus adalah sebagai atau adalah firman Allah yang hidup. Sebelumnya, saya ingin motivasi lagi. Minggu lalu masmur ya. Karena saya kok dapat masukan senang ya ayat ini. Banyak menegur, memberikan apa ya, tegoran secara pribadi buat hidup kita. Masmur yang pasal satu ya. Di dalam pembukaan kitab masmur. Luar biasa. Pembukaannya itu diawali dengan firman Tuhan. Perkataan Tuhan yang luar biasa seperti ini. Cuman minggu lalu saya cuman dua ayat ya nampaknya. Saya mau lanjutkan ke tiga dan empatnya itu cerah aku ya. Di dalam. Jadi ini pembukaan kitab masmur itu luar biasa ya. Biasanya pembukaan-pembukaan itu kan sama yang akhir itu 145 itu dasyat itu. Tentang pujian kepada Tuhan. Oke. Berbahagialah, ad satu ya. Orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Sudah saya ajarin ya. Ini berjalan menurut nasihat itu istilah sederhananya melakukan kan. berjalan menurut nasihatnya orang fasik. Itu kan berarti melakukan ya. Apa yang dinasehatkan orang fasik. Jadi ini bicara melakukan. Berbahagialah orang yang tidak. Tidak loh saya tidak melakukan berarti. Terus yang kedua yang tidak berdiri. Tadi berjalan. Terus orang ber berdiri di jalan orang ber dosa. Ini tidak melakukan tapi ber berdiri. Tidak berjalan kan. Berdiri. Yang ketiga dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemoh. Nanti renungkan sendiri. Jadi orang itu sebelum berjalan sebelumnya dia ber diri. Sebelum berdiri dia duduk. Saya sudah mengajarkan minggu lalu kan. Jadi orang itu sebelum melakukan dosa. Oh enggak otomatis. Enggak otomatis. Sebelum dia melakukan dia berdiri dulu. Berdiri dulu itu dalam arti walaupun dia enggak melakukan tapi di dalam angan-angan dia. Sudah berdiri di jalan orang berdosa. Setuju. Pro. Oke. Enggak masalah dengan dosa. Makanya hati-hati. Tipis banget. Enggak belum melakukan tapi enggak sudah setuju. Makanya Yesus itu kalau mengajarkan luar biasa penggenapannya Tuhan Yesus. Enggak mendengar firman. Jangan berzinah. Kan melakukan kan. Jangan. Melakukan. Berzinah. Tetapi aku berkata. Itu Yesus itu firman itu ya gitu kalau ngomong. Barang siapa memandang wanita istri saya aja dan menginginkannya kalau istrinya enggak apa-apa. Barang siapa memandang wanita dan menginginkannya ini belum melakukan loh. Barui ingin. Ini berdiri. Dia sudah berzinah di dalam hatinya. Tinggal melakukan satu kali. Makanya Yesus itu mengajar kamu belum melakukan sudah hati-hati kamu. Sudah berdiri. Bahaya ini. Sudah berzinah loh kamu. Tapi dalam hati. Terus duduk dalam kumpulan dan orang yang bisa memiliki pikiran-pikiran yang jahat. Ini contoh aja. Jangan selalu berzinah. Perbuatan-perbuatan yang kau kadang-kadang enggak menyangka. Kau kok melakukan begini ya. Tiba-tiba kok jadi jahat begini ya. Itu enggak. Tiba-tiba sebenarnya tanpa satran kau sudah berdiri. Itu sudah ada di dalam pemikiranmu angan-angan di dalam hatimu. Makanya hati ini lain kali kita belajar tentang hati ya. Dari hati terpancar kehidupan. Sudah ngumpul di hati. Tinggal meledak suatu saat. Orang kalau ngamuk kan gitu ya. Dipendam. Awas. Kan belum melakukan. Kita ngomong sudah berdosa. Makanya Yesus ngomong kalau engkau marah itu sama dengan membunuh. Engkau belum bunuh. Engkau belum melakukan apa-apa. Sudah marah dalam hatimu. Wah. Tinggal suatu kali meledak. Ya kan? Makanya dan ini terjadi ketika ayat ini menjelaskan. Engkau duduk dalam kumpulan penyemol. Jadi duduk-duduk dulu. Kumpul-kumpul dulu. Nah denger. Ini sedikit diulangi ya. Bagaimana engkau bisa melakukan bagialah orang yang tidak berjalan. Menurut nah. Nah saya mau tanya. Nasihatnya di denger waktu kapan? Waktu berjalan. Ini kan berjalan menurut nah. Nasihat. Jadi melakukan berdasarkan apa yang didengar. Kapan dengernya? Waktu duduk dalam kumpulan penyemol waktu itu kamu belum melakukan. Ini pernyataan sama Bapak Bila. Saya kemarin jaman nyonya sari-sari aku sari-sari zaman dulu ya sari-sari kan zaman dulu cakru kan saya kasih contoh cakru sekarang aku nyakru ya masih ada kumpul-kumpul zaman sekarang kau mungkin segerinya di kamar aku bisa nyakru kau bisa nyakru duduk-duduk satu kumpulan pelalui apa? Medsos HP punyul waktunya dari Facebook cekat nasihat ini kau belum lakukan kok belum lakukan Medsos apa jari-jari saya enggak ikut Facebook aja enggak punya itu zaman dulu dibuatkan anak-anak terus masjidnya jangan lupa saya taruh itu zaman jambul gereja masih lama dapetul jangan lupa jangan lupa jangan lupa jangan lupa apa-apa lain ya yang aktif disitu enggak masalah tapi di situ kau sedang cukup dalam satu kumpulan masalahnya kumpulan apa? kumpulan gereja itu ya kumpulan eklesi ya bahasa Yunaninya kumpulan orang percaya itu ada lengkapnya orang yang dipanggil keluar dari gelap dipanggil keluar ngumpul yang keluar dari gelap kepada terang ngumpul itu panjang penjelasannya itu dari bahasa Yunani yang itu bahasa umum di sana orang-orang dipanggil keluar untuk masuk satu kumpulan membahas berbicara tentang keselamatan kota itu kepentingan ya DPR gitu membahas tentang kepentingan kota itu lain kali satu kumpulan gereja juga kumpulan nah ini masalahnya kumpulan pencemoh pencemoh apa pencemoh itu ini satunya kelompok jalan orang fasik orang berdosa orang pencemoh ini satu kelompok ini bahasa paralelnya saja gitu loh makanya hati-hati ya hati-hati apa yang kau lakukan makanya kita mengingatkan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik ya oke lah sudah saya jelasin dulu ayat kedua ini orang yang tidak mengikuti ini itu berbahagia tetapi yang kesukaannya lah ini yang diharapkan ialah orat Tuhan atau firman Tuhan dan yang merenungkan torat itu ya siang dan malam atau firman itu saya sudah jelaskan minggu lalu kalau anda tidak suka firman tidak suka merenungkan firman kosong hidupmu akhirnya yang ngisi hidupmu adalah ya ini tadi orang fasik nasehatnya pemikiran-pemikiran dunia filsafat-filsafat dunia cara hidupnya masuk dan kau menganggap itu tidak apa-apa sampai satu kali kau lakukan dan kau akan menangis seumur hidupmu menyesal bagi dunia tidak apa-apa belum tentu bagi Tuhan makanya Kristen itu dosa itu kalau membahas tidak gampang maksudnya bukan tidak gampang tidak sesederhana dosa saja bahasa Yunanenya hamartia itu artinya bukan melakukan ini melendak hamartia itu artinya panah yang ditembakkan yang meleset dari sasaran bayangkan makanya kalau maaf tidak seperti agama lain mengajar dosa bagaimana ini-ini itu terlalu dangkal kalau Kristen itu engkau meleset dari sasaran maaf engkau kawin salah milih pun dosa itu bukan ini cobaan Allah cerai makanya ketika meleset dari sasaran sudah dosa rencana Tuhan ya kayak Yunus itu loh Yunus itu salah pasti suruh ke Niniwe berangkat ke Tarsis leset kamu loh suruh ke Niniwe tempat orang berdosa suruh melayang tidak mau ke Tarsis loh saya misalnya dipanggil jadi hamba Tuhan tidak Tuhan saya tidak jadi apa loh walaupun saya melakukan hal yang baik kerja ini untuk sosial Tuhan loh itu bukan rencanaku itu dosa loh sebenarnya apa meleset dari sasaran bahkan saya sempat ngomong juga minggu lalu engkau tidak berbuat apa-apapun itu juga bisa disebut berdosa karena engkau tahu sesuatu yang baik tidak engkau lah makanya dalam lain kali bicara tentang dosa banyak orang ngomong aku baik sih aku gak perlu diselamatkan makanya konsep keselamatan itu dalam banget orang gak ada yang gak selamat bisa menyelamatkan dirinya sendiri gak bisa gak mungkin orang gak berdosa kalau dijelaskan tentang Alkitab setiap orang dikurung dikurung oleh dosa gak bisa ngomong gak berdosa siapapun yang nabih pun berdosa kalau nabih tidak berdosa salah Alkitab ngomong siapapun yang dilahirkan dari persekutuan dengan Adam darah dan daging sudah jatuh dalam kuasa dosa mungkin gak dikurung oke gak melakukan digalami lagi seperti yang saya jelaskan tadi hamarti ya meleset dari sasaran udah dosa bayangin makanya gak mungkin orang bisa selamat itu loh gak mungkin makanya Yesus dah datang oke ya wah nanti malah khutbah keselamatan KKR paling gini nis gak pakai mikir langsung keluar tiga saya lagi soalnya lagi mendalami pengajaran untuk saudara ya lah ini orang yang tidak berjalan menurut nasihat perang fasik yang hidupnya diisi firman ya kan apa yang terjadi dengan hidupnya ya kalau minggu lalu dalam motivasi saya jelaskan kalau engkau gak suka firman Tuhan gak suka merenungkan firman engkau akan diisi oleh hal-hal yang di luar dari Tuhan yang tanpa kau sadari dari duduk kau mulai berdiri kau mulai melangkah tiba-tiba loh aku kok sudah seperti ini jangan nunggu terlambat tetapi orang yang suka merenungkan firman memperkatakan firman Tuhan siang malam merenungkannya Alkitab katakan satu dua tiga tiga iya akan seperti apa pohon pohon yang bagaimana yang ditanam di tepi aliran air wow berlimpah-limpah airnya yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunya perhatikan yang ketiga satu dan tiga apa saja yang diperbuatnya berhasil wow perfect kain secara ini ya yang tadi berjalan menurut nasihat terang fasik berdiri karena dia sering duduk di kumpulan pencemoh tapi yang merenungkan firman siang malam seperti pohon yang subur berbuah dengan lebat daunnya aja loh gak ada yang layu dan pohon ini adalah pohon yang sukses berhasil dalam hidupnya pohon makanya barang apa ranting yang tidak berbuah akan dipotong gak sukses saudara punya pohon saya itu loh berkali-kali yang dikontrakan itu dulu nanam apa itu lupa aja terus ganti terakhir jambu mati malah potong masa pohon mati dibiarkan gak berfungsi potong ini belum nanam lagi kini-kira apa ini bikin kotor daunnya ini luar biasa inilah hidupnya anak-anak Tuhan yang suka merenungkan firman Tuhan siang malam amin caraku ini yang disebut kehidupan pohon yang hidup bisa hidup berbuah lebat daunnya jandak layu ini pohon yang berbuah sukses berhasil kalau disebut pohon karena hubungannya apa ya pohon dan berhasil ini kan menggambarkan kehidupan yang berlimpah hidupan yang luar biasa di dalam Tuhan ini terjadi karena apa ini saya mau giring masuk ini ada hubungannya bisa menghubungkan dengan firman Yesus adalah firman yang hidup kenapa pohon ini bisa berbuah dengan lebat bisa daunnya seger hijau royo royo ya sampai mengakar dan berhasil apa pohon yang rimbun yang ya kalau kita pernah mengatakan seperti apa biji sesawi ya itu adalah biji yang paling kecil dari segala biji tapi ketika ketika tumbuh dia jadi sayuran yang paling jodhara jangan bayangkan sawi hijau ini adanya di timur tengah di Israel ya sesawi itu bukan sesem itu loh bahasa ikirnya sesem itu ya jadi bukan sawi hijau yang kita masak baca pje bukan ya itu kalau jadi ketika dia adalah biji yang paling kecil dari segala biji tapi ketika jatuh ke tanah tumbuh dia akan jadi sayuran yang pohon sayuran yang paling besar dan bahkan burung-burung bisa bersarang disitu jadi berkat itu yang dimaksud berhasil jadi kenapa pohon ini bisa seperti itu kenapa kenapa karena ya itu menggambarkan apa karena ditanam di tepi dan air itu menggambarkan apa ayat diatasnya itu loh karena suka apa merenungkan firman Tuhan siang malam jadi dengan kata lain yang memberikan kehidupan bagi pohon ini sampai berlimpah-limpah Yesus ngomong wah udah banyak serik sama juga ilmu saya sudah kebuah tau gak Yohanes 10 yang terkenal siapa si iblis Tuhan Yesus ngomong iblis sorry pencuri ya pencuri datang hanya untuk mencuri membunuh dan membinasakan udah sharing sama Yuga sama Yonya saya jadi ini suatu yang graduate suatu yang bertahap suatu yang berjalan seperti tadi duduk berjalan eh sorry duduk berdiri berjalan ini dicuri jadi iblis itu mencuri terus membunuh terus membina itu bertahap pertama dicuri dulu mungkin damai sejahtera kita dicuri dulu iman kita dicuri dulu kesetiaan kita dicuri dulu waktu kita gak punya waktu aku baca alkitab gak punya waktu aku berdoa sibuk 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 saya mau kasih tau hidup di dunia ini berapa lama sih makanya mas murid itu sampai mencatat manusia itu hidupnya 70 tahun kalau kuat 80 tahun selebihnya penuh dengan penderitaan apa dengan waktu yang singkat ini padahal setelah itu kita akan masuk dalam masa waktu yang kekal hidup kekal atau binasa kekal ini yang kadang orang gak mikir dia hanya memikirkan perkara di dunia yang cuma 70 tahun kau bisa nikmati kalau ada kekuatan kesehatan yang prima bisa 10 tahun lagi lebih 80 tahun setelah itu makanya kenapa kalau kita bekerja-bekerja untuk Tuhan sekolah-sekolah untuk Tuhan hidup kita untuk itu Tuhan berarti kalau enggak untuk apa kau kaya loh untuk apa untuk kau nikmati sendiri eh orang kaya yang bodoh kata Tuhan itu yang orang kaya yang membuat lumbung yang banyak untuk dinikmati dirinya sendiri bodoh Yesus yang ngomong itu eh orang kaya yang bodoh hari ini juga kalau diambil nyawamu daripadamu sering orang enggak sampai 70 tahun banyak sudah kita lihat orang-orang yang masih muda panggil Tuhan bahkan enggak peduli anak Tuhan bukan anak Tuhan sudah waktunya set-babelas hei orang kaya yang bodoh kalau kau bodoh hanya mencari kesenangan sendiri kenikmatan dirimu yang singkat ini kalau hari ini juga nyawamu diambil daripadamu untuk apakah hartamu yang banyak itu untuk apakah kekayaanmu itu untuk apakah nama besarmu itu untuk apakah kejayaanmu itu untuk apa itu semangat artinya ya di pengkotbah itu ada sia-sia ya makanya surahku apa ya mari surahku kita menyadari hidup ini singkat apa yang paling utama yang penting dalam hidup ini seperti lagu yang lagu lama yang sering kita nyanyikan disini ya yang terutama di dalam hidup ini apa yang paling utama surahku meninggikan nama Yesus memuliakan namanya ya amin jadi inilah sebagai motivasi buat kita dan kenapa pohon ini bisa sukses seperti ini saya tadi bicara biji sudah lepas urutannya tumbuh jadi pohon sayuran yang paling besar biji sesawi tadi dan pohon sorry burung-burung bisa bersarang disitu orang sukses itu bukan diukur dari berapa banyak kekayaannya betapa besar namanya dikenal orang tetapi apakah dia bisa membuat burung-burung bersarang disitu bisa jadi berkat buat orang lain itu namanya sukses amin surahku kalau kau hanya kaya untuk dirimu sendiri kau nikmati dirimu sendiri itu sukses duniawi tapi apa yang dibuatnya berhasil hidupnya ini jadi berkat jadi berkat burung-burung bisa bersarang disitu bisa menjadi naungan bagi orang-orang disekitarnya ini karena ada fear firman jadi firman ini memberikan kehidupan ini lah kehidupan itu saya tadi bicara mencuri membunuh membinasakan jadi ingat ya pencuri hanya datang untuk mencuri membunuh membinasakan dicuri dulu kemudian mulai dibunuh dicuri imanmu segala macam akhirnya kau dibunuh pelan-pelan dibunuh pelan-pelan kau sudah mulai tidak percaya sama Tuhan kau tidak damai kau mulai jauh dari Tuhan dibunuh persekutuan dengan Tuhan sudah tahu tidak waktu Adam dikatakan saat kau makan buah ini kau akan mati tapi waktu Adam makan Adam tidak mati kan yang dimaksud mati itu sebetulnya adalah ketika terpisah jauh dari Tuhan mati rohnya rohaninya kehidupan di dalam dirinya mati yang membuat kosong itu kosong kan apa yang diisi jiwamu masih ada pemikiran akal putih tapi gak pernah puas karena hanya Tuhan yang bisa memuaskan nanti lain kali kita akan belajar ketika saya nanti kuat bahan tentang mulai jadian ya mati bahas banyak disitu membunuh membinasakan binasa itu lebih dari membunuh kalau membunuh Yesus pernah ngomong janganlah takut kepada manusia yang hanya bisa membunuh jiwamu secep mati sudah tapi takutlah kepada Allah yang bukan hanya bisa membunuh tapi bisa melemparkan engkau kepada neraka ya itu ngeri makanya takutlah pada Tuhan nah iblis ini mencuri membunuh membinasakan dalam arti apa akhirnya setelah orang dicuri imannya segala macam tadi mulai dibunuh pengharapannya hubungannya dengan Tuhan karena akhirnya binasa ya satu yang graduate lah ayat selanjutnya tetapi ya puji Tuhan Yesus ngomong apa Tuhan Yesus aku datang memberikan kamu hidup dalam segala kelimpahan lah orang yang apa kemakmuran wah langsung lo kelimpahan itu hubungannya selalu dengan berkat materi ini kalau dihubungkan konteksnya tidak begitu ini kan sesuatu yang graduate mencuri atau iblis itu mencuri membunuh membinasakan tetapi aku Yesus datang memberi kamu hidup dan dalam segala kelimpahan memberi hidup dan dalam kelimpahan ini bukan sekedar hidup tapi hidup yang bertumbuh seperti tadi kematian itu bertahap mulai dicuri dipunuh dibinasakan hidup diberikan benih nanti kalau belajar tentang keselamatan kita akan belajar kita itu menerima benih iman itu juga benih nanti disirami tumbuh tambah imannya tambah bertumbuh bertumbuh berlimpah itu gitu bertumbuh sampai sempurna lah inilah yang Tuhan kerjakan karena Yesus adalah firman dan dia memberikahi kehidupan oke kita akan langsung masuk dalam pengajaran kita lihat kita akan menemukan banyak ayat jadi kita belajar dua minggu lalu tentang roti hidup tadi di dalam doa juga sudah saya bawa dimana dua minggu lalu kalau tidak salah dua minggu kita belajar Kristus sebagai roti hidup roti hidup yang turun dari surga dan roti hidup itu ketika Yesus ngomong akulah roti hidup yang turun dari surga barang siapa makan dagingku minum darahku akan hidup selama-lamanya ya roti itu atau bicara makanan ya memberikan kehidupan tetapi roti dari surga firman Allah itu ya memberikan kehidupan juga jadi irisan katanya adalah persamanya adalah kata kehidupan makanan itu memberikan hidup firman juga memberikan hidup cuman bedanya makanan itu memberikan hidup yang terbatas selama hidup tapi firman itu memberikan hidup yang kekal makanya Yesus ngomong ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja memang manusia hidup dari roti tapi bukan itu saja itu terbatas tapi manusia hidup dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah itu Rema firman yang keluar dari mulutnya Allah itu perkataan-perkataan yang keluar dari mulut Allah oke kita akan melihat jadi maksud saya begini kita belajar tentang Kristus sebagai firman Allah dan hari ini firman Allah yang hidup jadi minggu dua minggu lalu kita sudah belajar tentang roti hidup ya roti yang memberi kehidupan firman pun juga memberi kehidupan jadi ketika Yesus mendeklarasikan dirinya akulah roti hidup Yesus sedang mendeklarasikan dirinya bahwa akulah firman dan saya akan menunjukkan ayat-ayat supaya seolah-olahan tidak dipaksakan roti kok jadi firman roti itu makanan firman itu juga makanan cuman makanan yang rohani gitu ya lah saya akan tunjukkan ayat-ayat bahwa kata kehidupan ini disematkan ditaruh beriringan dengan kata firman coba kita lihat ayat-ayatnya ya kita lihat dulu kisah para rasul jadi roti hidup itu sama dengan firman Allah karena keduanya memberi makanan memberikan kehidupan ya irisan persamanya disitu bahkan firman itu beri hidup yang jati kita tadi sudah belajar seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang berbuah yang daunnya tidak layu berhasil dalam yang dikerja itu menjelaskan ada kehidupan yang tersalur kepada pohon itu melalui firman yang direnungkan siang dan malam tapi sebelum saya masuk ke sana saya akan tunjukkan ayat-ayat kisah rasul 5 ayat 20 dimana kata hidup itu disematkan ditaruh disematkan bersama dengan kata firman udah kisah rasul 5 20 1 2 3 pergilah berdirilah di baik Allah dan beritakanlah apa seluruh firman hidup jadi bukan cuma firman beritakanlah firman tapi beritakanlah firman firman hidup itu kepada orang banyak itu firman hidup itu beritakanlah firman hidup itu pada kenyatanya para rasul para murid menjelaskan beritakan apa firman yang diberitakan itu apa keselamatan di dalam Yesus kehidupan di dalam Yesus kira-kira begitu jadi itu penjelasannya bisa luas tapi saya batasi aja ternyata kata hidup itu disematkan bersama dengan firman banyak ayatnya kisah rasul 7 3 8 terutama di dalam pelayanan para rasul kisah rasul 7 3 8 tadi itu yang ngomong malekat para rasul sempat di penjara dilepaskan itu luar biasa lu baca tadi bahasa 5 itu pejabat-pejabat yang memenjara itu orang-orang Yahudi ngeliat di penjara masih terkunci semua orangnya udah gak ada saya tadi sharing-sharing sama anak saya waktu di jalan nanti lain kali kita mendalami lain kali terus ya kisah para rasul saudara tau gak kisah para rasul itu adalah kisah para rasul namanya jodohnya yang terjadi maaf saudara ku 3 tahun setelah Yesus pelayanan Yesus itu kan mulai melayani umur 30 pelayanannya sekitar 3 sekitar 3 tahun setengah setelah itu naik ke sorga 10 hari setelah naik ke sorga jarak pendek kan roh kudus dicurahkan lah saat itulah para rasul mulai bereksi action the act bahasa inggrisnya itu kisah para rasul the act actionnya actionnya roh kudus yang mengurapi para rasul itu kan berarti jaraknya pendek setelah pelayanan Yesus dan itu malekat-malekat nanti saya akan khutbah malekat juga luar biasa surat tau gak ada malekat yang bersama kita bukan cuman Tuhan malekat itu diperintahkan Tuhan itu untuk untuk apa ya menjaga kita cuman belum menyadari karena gak belajar gak ngerti nanti lain kali itu dan malekat itu melepaskan para rasul dari penjara terus ngomong pergi beritakan firman Tuhan yang hidup ini tadi waktu itu mereka setelah keluar ini luar biasa orang habis di penjara mungkin sudah ampun-ampun kapok-kapok ini enggak keluar beritakan beritakan firman hidup jabat-pejabat orang Yahudi Alitorat yang menangkep mereka di penjara kok disini dicek penjara masih terkunci kok sudah lepas itu kuasa Tuhan melalui malekat luar biasa itu kejadian tiga setengah tahunan setelah Yesus pelayanan jadi tahun keempat setelah Yesus pelayanan kira-kira itu banyak mujizat-mujizat oke ya kemudian kisah Rasul 738 ini Stefanus ketika berapologet dengan orang-orang Yahudi Musa inilah yang menjadi pengantara di dalam sidang jemaah di padang kurun di antara malekat yang berfirman kepadanya di gunung sine kita sudah pernah belajar beberapa kali saya tunjukkan ayat ya waktu di gunung sine Tuhan menyatakan kemuliaan ternyata itu disebut malekat kita sudah belajar tentang malak Yahweh malak Yehova malekat Yahweh malekat Allah yang adalah Teofani dari Tuhan Yesus malekat yang berfirman kepadanya di gunung sine dan nenek moyang kita dan dialah Musa maksudnya yang menerima 1,2,3 firman-firman yang hidup jadi firman hidup firman-firman yang hidup jadi firman itu hidup kata hidup itu disematkan kepada firman maksudnya apa biar kita ngerti bahwa firman itu bukan sekedar perkataan di dalam firman itu ada kehidupan dan kita akan belajar Kristus adalah firman yang hidup itu firman Allah yang hidup itu kita akan jadi gak asal main klip kita akan belajar nanti satu lagi biar mantep ya jadi ini gak kebetulan oh cari-cari ayat banyak Filipi Duit 16 Filipi Duit 16 sambil berpegang pada apa saudara ku firman kehidupan firman kehidupan agar aku dapat berpegang pada Kristus bahwa aku tidak percuma-perlomba tidak percuma-percuma tidak sia-sia hidupnya karena berpegang pada firman kehidupan dengan kata lain anda harus ngerti hari ini bahwa firman itu hidup makanya namanya firman yang hidup firman kehidupan tangkap dulu baik-baik makanya kenapa Yesus ngomong akulah roti yang hidup ini bicara karena memberi hidup jadi pengertian daripada firman hidup firman yang hidup ada dua saya batasi dua aja karena luas banget nanti ini yang gak saya jelaskin ya di topik ini tapi supaya anda ngerti namanya firman yang hidup itu ada kehidupan di dalamnya engkau jadi kreatif ketika engkau renungkan firman Tuhan siang malam kreatif semangat gak habis-habis Yesus 40 ya 43 40 itu 40 ya dikatakan anak-anak muda jadi lemah teruna-teruna lesu tapi orang-orang yang merenungkan yang merenungkan firman itu lah itu gak pernah letih gak pernah lelah gak pernah lesu baca Yesus 40 semangat terus saudara perhatikan baik-baik engkau yang lagi letih lesu lemah berbeban berat ada tanda tanya ini bukan masalah stress lagi Susanda berarti hidupmu kurang energi firman Tuhan kurang merenungkan firman Tuhan saya percaya upah sudah baca alkitab ya baca ngerti gak merenungkan gak orang yang merenungkan firman Tuhan siang malam seperti pohon tepi aliran air yang buahnya lebat daunnya gak pernah layu makanya saudara kalau kita mulai putus asa mulai loyo mulai lesu sadar segera sadar aku kurang firman ini kurang makan ini kurang makan rohani seperti orang kurang makan kan lemes kita gak bicara cuma makan jasmani makan yang sesuatu yang fisik tapi makan yang rohani ya itu bikin kita kuat nah inilah bicara kehidupan bisa kesana bisa muncul nantilah itu gak saya bahas cuman intinya saya mau membatasi dua saja pemahaman tentang hidup apa yang dimaksud firman yang hidup firman Allah yang hidup dua saja pengertian yang saya mau coba jelaskan yang pertama ada kehidupan yang disalurkan oleh firman itu seperti roti tadi ketika dimakan itu menyalurkan kehidupan memberikan nutrisi ya misalkan nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan untuk kehidupan kita coba tidak makan bisa mati gak bisa kan mungkin 40 hari 40 malam batasnya ya makanya puasa itu kan lebih dari itu game makanya diperingatkan sama Tuhan kalau puasa puasa gak makan gak minum kalau cuman minum aja mungkin masih kuat lah sebulan lebih lah dua bulan tapi saya gak menyarankan loh ya ini cuman memberitahukan aja bahwa orang kalau gak makan gak ada nutrisi yang masuk gak ada kehidupan yang tersalurkan itu jasmani kita demikian pula dengan rohani kita itu gambaran rohani kita kalau tidak ada firman hidup tidak ada kehidupan yang diterima tidak ada apa ya nutrisi rohani tidak akan ada energi rohani tidak akan ada kehidupan rohani sehingga akhirnya kelihatannya hidup tapi dalamnya mampus mati makanya betapa penting firman Tuhan itu amin suraku penting gak firman Tuhan itu kadang kita gak menyadari kita gak makan sehari dua hari gak apa-apa gak makan sorry gak makan sehari dua hari kita bingung wah ini harus makan gak lemes gak punya tenaga tapi berapa banyak kita menyadari saya gak merenungkan firman hari ini kosong hari ini gak ada energi rohani yang masuk gak ada nutrisi rohani yang masuk tidak ada kehidupan yang tersalur pernah sadar gak akan ada dan berapa banyak orang Kristen akhirnya kering kerontang hidupnya jangankan daunnya gak pernah layu buahnya aja juga gak keluar terbalik jangankan keluar buahnya daunnya aja gak keluar-keluar daunnya makanya penting banget firman Tuhan memberikan kehidupan kita akan lihat ayat ini bagaimana ada kehidupan dalam firman atau perkataan yang keluar dari Allah yang memberi kehidupan ayat Yohanes 6 ayat 63 ini sudah kita baca tentang roti hidup ya tapi kita baca lagi gak apa-apa rohlah yang memberi hidup eh belum rohmat Yohanes 6 ayat 63 rohlah yang memberi hidup daging sama sekali gak berguna 1 2 3 perkataan-perkataan yang ku katakan jadi perkataan-perkataan yang Yesus katakan Yesus yang ngomong Tuhan Yesus kepadamu adalah apa roh dan hidup makanya ayat ini satu perikup dengan Yesus berkata akulah roti hidup bareng siapa makan dagingku minum itu bicara percaya menerima perkataan Tuhan Yesus itu ada kehidupan tidak akan mati tidak akan hidup selama-lamanya kira-kira begitu ya jadi memberikan kehidupan tapi saya kebabelasannya sebelum disini saya akan tunjukkan ayatnya di Amsal katanya anak-anak muda sekarang didorong mas juga baca Amsal anak saya sudah dari dulu apa awal-awal baca kitab baca Amsal anak muda cocok baca Amsal saya akan tunjukkan di Amsal ini jangankan perkataannya Tuhan perkataan saudara semua saudara dan saya manusia perkataan kita itu juga ada hidupnya jangankan perkataan Tuhan makanya kalau gak percaya oh bosok perkataan ini kan seolah-olah saya mau ngajarkan gini supaya Anda tidak ada kesan memaksakan ya oh roti hidup itu bicara makanan itu berikan kehidupan itu firman kayak dipaksakan udah ini penjelasan nanti lama-lama akan ngerti firman itu kan perkataan cuma gara-gara bahasa firman istilah firman aja bikin kita kayak lain gitu loh ya padahal firman itu terjemahan dari perkataan perkataan mau logos mau remah sudah baca ya di WA Group sudah jelaskan dari kamusnya strong ya memang saya kurang mendalamkan kesana sehingga mungkin pemahamannya macam-macam ya tapi itilah ya remah atau logos itu firman terjemahan dari firman itu yang dimaksud perkataan baik perkataan kata-kata yang diucapkan maupun logos itu ide dari perkataan itu pemikiran gagasan dari perkataan itu ya maksud dari perkataan itu oke kita akan lihat perkataannya manusia mau logos mau remah jadi manusia itu juga punya logos punya remah perkataan yang diucapkan atau gagasan ya lah alah kita sebagai pencipta kita manusia diciptakan serupa dengan Tuhan alah kita juga seperti itu ya dia malah lebih sempurna kan lah sebelum masuk nanti oh nanti aja deh kita akan bicara pribadi ini dulu aja perkataan kita ini ada kehidupan ya karena kita diciptakan serupa dengan Tuhan ya dikit-dikit ya masmur ya katakannya manusia itu diciptakan hampir sama dengan Tuhan hampir hampir sama ya Pak Sallam dengan Tuhan ya Pak Sallam dulu Adam sebelum jatuh dosa kalau sekarang jatuh manusia itu apa kehilangan kemuliaan Allah oke kita lihat Amsal 18 21 nanti biar ini Amsal semua bukan ayat Amsal-Amsal semua nanti biar Anda tertarik saya tujuan saya kan Anda tertarik belajar firman lebih dalam merenungkan siang malam ya seperti pohon hidup dan mati dikuasai apa lidah siapa yang menggemakannya akan memakan buahnya akibatnya jadi hidup mati itu dikuasai apa lidah omongan siapa yang menggemakan omongan ini bisa membuat hidup bisa bikin mate ya Pak Sallam saya gak bicara mati ternyata omongan kita bisa memberi hidup tapi yang dimaksud bukan memberikan seperti Yesus berikan hidup yang kekal ini yang dimaksud hidup ini apa penafsiran sederhana aja apa yang dimaksud hidup omongan kita bisa menyemangati orang omongan kita bisa menginspirasi orang omongan kita bisa memberikan jalan keluar bagi orang yang mungkin minta penasihat kita bisa memberikan hidup kalau Allah memberikan hidupnya hidup beneran zoe itu bahasa Yunanenya hidup yang kekal hidup yang hidup itu ada dua bios itu hidup biasa sama zoe lah Yesus ngomong hidup-hidup itu zoe nanti lain kali belajar bios itu juga hidup kayak biologi bios namanya logos logos itu ilmu pengetahuan ya ide perkataan yang tersusun menjadi suatu ilmu ilmu tentang bios tentang apa hidup biologi lah Yesus ngomong itu bukan bios aku memberikan kamu zoe hidup ini kan lebih tinggi tingkatannya ya amsal 16 saya 22 saudara dengerin aja lah mau nyatet gak karu-karuan nanti malah pokoknya denger lama-lama tidak ngerti ulang-ulang terus akal budi adalah apa sumber kehidupan lah akal budi makanya logos itu lebih kepada akal budinya kalau beda dengan rema rema itu perkataannya apa yang dikatakan logos itu lebih kepada hikmatnya akal budinya akal budi adalah sumber kehidupan jadi sebelum ngomong itu kan orang kan punya gagasan dalam pemikirannya jadi lebih ke situ akhirnya diungkapkan akal budi adalah sumber kehidupan bagi yang mempunyainya tetapi siksaan ini agak unik ya bagi orang bodoh ialah kebodohannya akal budi sama orang bodoh jadi orang yang berhikmat berakal budi itu punya hikmat orang yang bodoh ini tersiksa oleh kebodohannya nah akal budi orang yang berakal budi ini menerima memiliki sumber kehidupan di dalam dirinya ada semangat ada kairah ada inspirasi dan ada ide dan ini didapat dari firman itu Tuhan akhirnya firman Tuhan itu korenungan siang malam akal budi muncul firman itu tercetak terekam tertulis semua di akal budimu ya makanya bagus istilah akal budi akal sama budi akal budi akal budi bukan akal aja akal sama budi kalau akal tok ricik nanti haruslah kamu cerdik seperti ular tulus seperti bulus nah udah siapa tadi bilang bulus tulus seperti merpati akal bulus cerdik seperti ular tulus seperti merpati karena ular itu binatang yang paling cerdik saudara kalau enggak cerdik kalah ular itu kan gambaran si jahat yang cerdik balik ke tipu hilaf makanya cerdik seperti ular tulus seperti merpati akal budi akal budi ini dipenuhi firman sumber kehidupan loncat misal 13 dan 14 at belum misal 13 oh 14 1,2,3 ajaran orang bijak orang yang berakal budi meluarkan pengajaran ini perkataan firman karena ada kata firman jadi padahal firman itu yang dimaksud perkataan nyatuan jadi tapi perkataan yang dimaksud ada perkataan ada pengajaran ajaran orang bijak adalah apa sumber kehidupan ini manusia loh ini masih bicara manusia yang diajarkan orang yang berakal budi orang yang bijak tadi itu bisa memberikan kehidupan bukan cuman kehidupan sumber sumber luar biasa gak nyumber ya terus gak ada waktu ya misal 10 11 1,2,3 mulut orang benar adalah ini kan istilah mulut orang benar ini sakit giginya sembuh belum tumbuh kasihan aduh mulut itu bukan bicara mulutnya ini ini kan istilah mulut orang benar ini yang dimaksud apa perkataan perkataan orang benar adalah sumber kehidupan ini orang loh yang ngomong saya belum bicara Tuhan bayangkan orang berakal budi dan akal budi yang tertinggi ya orang boleh lah belajar macam-macam tapi yang tertinggi adalah hikmat Tuhan firman Tuhan ya tau takut akan Tuhan amsal kan permulaan adalah eh permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan takut Tuhan hikmat muncul dari situ sumber makanya baca amsal terus siapa sih yang nulis amsal yang dipakai Tuhan menuliskan amsal dapat pencerahan dapat wahyu nulis amsal siapa? Salomo Salomo itu orang yang terpinter yang pernah hidup setelah itu gak ada lagi orang yang terkaya ya seluruh dunia gak ada lagi orang yang terganteng seluruh dunia istrinya aja seribu ya apa saya aja satu oh gak perbandingan itu ini kan orang yang dimaui oleh seluruh dunia kepengen seperti itu ada semua Salomo itu udah kaya keren istri cewek tinggal antri jaman dulu boleh raja punya kekuasaan harta takhta wanita punya semua yang dicari dan hidup kudus lagi harta takhta wanita bejat percuma tapi lihat takut Tuhan memang sempat akhir hidupnya tapi menurut penafsiran bertobat pengkotbah itu kan masa tuanya semuanya sia-sia sadar ya semuanya sia-sia sia-sia kekayaan yang lain sia-sia ini kan Salomo makanya belajar dari situ dan mulut orang benar ini sumber kehidupan ini manusia aja apalagi Tuhan coba kita lihat sekarang perkataan Tuhan di Amsal aja dulu Amsal 3.18 cepet ya waktu dia siapa pernah nonton Amsal 3.18 iya ini baca sendiri ya ini berkat dari hikmat hikmat itu hikmat Tuhan yang dimaksud firman Tuhan iya menjadi pohon kehidupan firman Tuhan itu kalau kita menafsirkan keliru yang dianggap itu orang yang yang merenungkan firman patutlah yang dimaksud iya itu firman nanti baca sendiri ini Amsal 3.3 berkat dari hikmat judutnya iya atau hikmat atau firman itu menjadi pohon kehidupan bagi si orang yang memegangnya siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia sesuai dengan masmur tadi firman itu kalau dipegang memberikan kehidupan jadi pohon kehidupan Amsal 3.22 maka itu akan menjadi kehidupan bagi jiwamu firman itu akan menjadi kehidupan bagi jiwamu jadi makanya kenapa firman itu kata hidup itu disematkan firman pada kata firman firman yang hidup firman Allah yang hidup karena firman itu perkataan makanya kenapa pakai istilah firman yang bikin agak pengertian kita jadi agak kacau saya akan ganti dengan kata perkataan karena firman itu adalah perkataan yang dimaksud word kata perkataan jadi perkataan Tuhan perkataannya Tuhan itu akan menjadi kehidupan bagi jiwamu entah perkataan yang tertulis perkataan yang disampaikan Tuhan melalui hamba-hambanya kotba perkataan Tuhan yang korenungkan omongannya Tuhan itu korenungkan siang malam itu tadi makanya saya akan biasakan ganti dengan kata perkataan aja kalau firman itu seolah-olah jauh-jauh disana omongannya perkataan kata yang dikeluarkan Tuhan itu bisa menjadi kehidupan bagi jiwamu makanya firman yang hidup perkataan yang hidup ayat amsal 4 ayat 4 ayat 4 aku diajari ayahku ini memang agak rumit ya kalau belajar amsal saya perlu jelaskan jadi amsal ini kan salomo dia waktu nyebut ayah itu Daud secara biologis ya harafiah Daud ini seorang raja seorang nabi yang menuliskan kitab masmur dan dia sering bernubuat dapat firman Tuhan jadi yang diajarkan Daud kepada salomo itu adalah firman yang saya ajarkan kepada anda ini apa seorang ajarannya Einstein ajarannya idolanya anak saya Einstein ajarannya Aristoteles Plato Kolombus apa bukan Kolombus yang saya ajarkan kepada anda ini perkataannya siapa perkataannya Tuhan jadi ketika anda mendengar perkataan saya sama anda mendengar dengan perkataannya Tuhan sama kan yang saya ajarkan ya kan loh yang saya ajarkan makanya mari kita akan mendengar firman Tuhan loh yang ngomong apakah Tuhan waktu keluar mari kita dengar firman Tuhan yang keluar bukan Tuhan pendetanya deng-teng-teng-teng-teng kok lagu akhirnya ya didengar omong perkataannya pendeta tapi karena pendeta mengajarkan firman yang keluar firman aku diajari ayahku katanya kepada ku biarlah hatimu memegang perkataanku nah perkataannya ayahnya Daud ya kan firman gitu loh ini kalian gak ngerti ya berpeganglah pada petunjuk-petunjukku maka engkau akan hidup jadi perkataan-perkataan Tuhan yang disalurkan kepada Daud yang disampaikan kepada Salomu anaknya perkataan Tuhan ini nyalur gitu kamu berpegang kamu akan hidup ya engkau akan maka engkau akan hidup kau gak ngomong ya ini ini pengertian hidup ini rohani dari mana ngertinya apakah dengan mendengar perkataan perkataan itu jadi hidup gak perlu makan ini yang dimaksudkan bukan hidup yang karena makanan ini hidup dalam segala kelimpahannya hidup yang kekal itu tadi Amsal 4 ayat 10 cepat Amsal semua kalau mau tahu ayatnya dilihat lagi ya direkamannya di youtube nanti kalau sudah selesai Amsal 4 ayat 10 Amsal-Amsal semua Hei anakku dengarkanlah dan terimalah perkataanku supaya tahun hidupmu menjadi banyak panjang umur karena perkataan Tuhan Amsal 4 ayat 13 firman Tuhan juga disebut didikan disini berpeganglah kepada didikan firman Tuhan itu menegur mendidik menasehati gimana dia karena dialah hidupmu perkataan Tuhan yang mendidik tadi jangan cuma dengar yang enak-enak janji-janji kok diberkati amin kok berkelimpahan amin tapi ketika dididik ya jangan mendengar nasihat orang fasik jangan kumpul-kumpul sama kelompok pencemoh aduh lah gak punya teman Tuhan mulai protes jadi didikan jangan misalnya apa barang siapa kasih ku tegur ku wajar oke Amsal 4 ayat 22 karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka ternyata itu nanti baca sendiri itu cara firman perkataan Tuhan ternyata bukan hanya memberi kehidupan tapi juga memberikan kesembuhan kau berfirman sembuhan dan sembuhkanku Yesus menyembuhkan dengan apa perkataan sembuh anakmu hidup perkataan itu kalau perkataan kita ya biasa-biasa tapi kalau Yesus gak ngomong sembuh orang kusta obatnya aja sulitnya minta ampun sembuh orang gak punya mata buatkan dari tanah tempel di mata cuci jadi kan perkataannya Yesus diikuti uh tadi moto lu tuh Yesus yang ngomong itu kalau perkataan kita tadi aja memberi semangat tapi Yesus ini makanya firman Allah yang hidup perkataannya itu rindu gak surahku ketika anda berdoa Yesus datang dalam hadiratnya dan Yesus ngomong anakku kau sembuh anakku apa yang kau rindukan kabul kabul kajah aku pake engkau luar biasa perkataan Tuhan Yesus gak dicari kenapa kadang-kadang nunggu-nunggu kapan tekol pada nunggu-nunggu tahu gak caranya berdoa menanti-nanti Tuhan pernah belajar gak menanti-nantikan Tuhan oh saya itu ya berbahagialah orang yang menanti-nantikan Tuhan nah itu ya dia akan seperti raja wali yang tumbuh saya terbang tinggi segala macam ini kekuatan saudara menantikan Tuhan itu kayak apa semedi di hal kita pernah ada meditit itu diterjemahkan merenungkan firman Tuhan siang malam itu meditasi memeditasikan firman Tuhan saya mengajar kepada anda kalau anda mau berdoa yang baik ya ini salah satu cara doa yang baik saya sudah pernah ngomong kapan itu ya jadi kalau berdoa itu jangan seperti bawa kertas yang penuh dengan laporan penuh dengan permintaan disodorkan pada Tuhan Tuhan suruh stempel saya sudah ngajarkan kalau kita berdoa ini gambarannya ya metamorfosisnya eh metaforanya itu anda bawa kertas kok kosong kok kosong tapi anda tanda tangan dulu di bawahnya apa saja yang ditulis setuju siapa yang nulis Tuhan yang nulis kira-kira gambarannya gitu lah sekarang seolah-olah seperti itu gimana caranya kita datang membawa kertas yang kosong itu seperti apa apa pikiran kosong kan kayak meditit ya merenungkan bukan semeti itu kosong nanti malah gak karu-karuan ya apa jeruk waktu anda datang pada Tuhan renungkan meditit itu makanya merenungkan firman Tuhan renungkan firman jangan ngelamun jangan kosong itu salah juga menanti kapan Tuhan datang kapan di jamaah Tuhan jangan renungkan firman masalahnya anda kalau gak pernah baca firman lu direnung ini penting saya mendorong terus baca Alkitab nanti ada kita ketika belajar roh kudus Yesus mengirim roh kudus menyertai kamu tinggal dalam dia akan mengingatkan segala sesuatu yang telah ku perintahkan firman Tuhan itu perkataan Tuhan sudah diperintah lah kalau gak pernah baca roh kudus ini tanda petik mau mengingatkan sedingatkan lobo kosong kosong akalnya gak ada isinya mau diingatkan apanya makanya ketika engkau merenungkan firman Tuhan saat itulah nanti ya Tuhan itu bisa bicara gitu firman itu seperti jadi hidup firman itu tiba-tiba menjadi pencerahan gitu sering sealam amin siap merenungkan firman amin itu caranya renungkan jadi kalau berdoa jangan cuman laporan cuman permohonan lima menit mari jamin selesai bisa satu dua menit ya Tuhan aku hari ini mau berangkat sekolah mau berangkat kerja berapa menit itu gak jaduah Tuhan lindungi perjalananku ya sampai tujuan jaga rumahku ya Tuhan aman sentram sentosa terima kasih Tuhan amin satu menit gak sampai kalau kita berdoa seperti itu aja tidak sanggupkah kamu berjaga-jaga satu jam dengan aku tahu gak Yesus waktu berdoa ngomong apa ya Bapak jika sekiranya cawan ini mungkin berlalu biarlah berlalu tapi biar bukan gendak aku gendak kalau sesuatu ngomong satu menit itu aja selesai tapi kenapa itu bisa satu jam ngapain waktu yang satu jam itu makanya berdoa itu gak asal cuman ngomong berdoa itu adalah suatu komunikasi komunikasi persekutuan dengan Tuhan anda datang seperti sele kertas yang kosong hatimu nantikan Tuhan nah waktu menantikan itu renungkan firman itu renungkan Tuhan inget-inget cuman gak pernah baca ini yang menjadi masalah makanya orang kalau gak baca Alkitab mau berdoa saya gak yakin doamu lopo jangan-jangan doamu ngacau ngamur doamu menurut Yaakobus pasal 4 doa yang gak dijawab Tuhan mengikuti keinginanmu sendiri makanya berapa banyak orang kecewa ketika dia berdoa lain kali kita berdalam lagi tentang doa aduh waktunya Amsal 7 ayat Amsal 6 ayat 23 karena perintah itu pelita firman itu kata Anto itu juga satu perintah ajaran itu cahaya sebut juga ajaran dan tegoran yang mendidik itu jalan kehidupan ini satu paralelisme ya saya sudah mengajarkan tentang paralel itu ada firmanmu pelita bagi kakiku perintah atau firman perkataan cahaya sorry pelita ajaran itu cahaya terus tegoran itu jalan kehidupan ini yang bikin kita inilah disebut firman hidup itu oke ya wah panjang ini ya Amsal 7 ayat 2 karena penting semua ini 1 2 3 berpeganglah pada perintahku ini yang dimaksud firman Tuhan perkataan Tuhan dan engkau akan hidup kehidupan itu inilah saya tunjukkan ayat-ayat maaf ya ini perjanjian lama semua loh saya selalu ngomong gini kenapa perjanjian lama itu kitabnya orang ya Yahudi ini bukan rekayasanya para rasul muridnya Yesus rekayasanya orang Kristen bukan ini kitabnya orang Yahudi orang Yahudi sampai hari ini tidak percaya belum percaya menolak Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu kitab mereka disitu kita menemukan Pak Yesus ngomong itu loh nulis tentang aku sama orang-orang Yahudi kitab-kitab suci mu itu nulis tentang aku tapi kamu tidak datang mencari aku ini kan apa namanya ironis nah nanti ada ceritanya akhirnya firman itu diberikan kepada bangsa-bangsa di luar Yahudi oke jadi nah ini Amsal 8.35 ini bagus banget ini Amsal 8.35 1.33 karena siapa mendapatkan aku ini firman nanti baca sendiri ya Amsal 8.35 itu konteksnya tentang hikmat disitu palah dengan hikmat Allah menetapkan langit dengan pengertian dan segala macam itu menciptakan dengan hikmat dengan hikmatnya selain dengan firman nah hikmat ini atau firman Tuhan ini jadi perkataan Tuhan ini juga ada unsur hikmat ide gagasan karena siapa mendapatkan aku sang hikmat itu tadi firman itu tadi perkataan Tuhan tadi mendapatkan hidup dan Tuhan berkenanlahkan dia makanya apa suratku ya ini kita belajar ini gak kebetulan kalau gak dipaksakan kalau roti hidup itu adalah firman hidup sama sama dengan sama memberikan kehidupan cuman roti itu kan jangka pendek makanan kan firman itu makanan yang kekal tapi Mbak Yesus ngomong akulah roti hidup bukan cuman roti biasa roti hidup Yesus juga firman yang hidup ini masih perjalanan lama semua mendapatkan aku mendapatkan hidup ini panjang kita lewat aja sekarang kita lihat dari perkataan Tuhan Yesus sendiri bagaimana Yesus berkata bahwa dia adalah firman Allah yang hidup kita lihat di dalam Yohanes pasal 5 mana tadi entar Yohanes pasal 5 at 24 coba baca ini Yesus yang berkata Yesus yang ngomong 1,2,3 aku berkata kepadamu sesungguhnya bareng siapa whosoever siapapun engkau gak peduli agamamu apa gak peduli suku mu apa gak peduli kulit mu apa gak peduli latar belakangmu apa siapapun kamu bareng siapa itu mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku jadi percaya Yesus itu memang datang dari Bapak datang dari Allah sebagai firman jadi manusia mendengar perkataanku ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut di hukum sebab ia sudah pindah sudah atau belum sudah pindah dari maut dari dalam maut kepada ke dalam hidup tadi yang kita baca Amsal itu baru separu belum saya tunjukkan ayatnya itu bicara tentang firman atau hikmat barang siapa berpegang pada aku akan hidup barang siapa menuruti aku akan hidup barang siapa merenungkan aku siang malam itu firman itu hidup seperti pohon yang hidup lah Yesus ketika berkata ini siapa mendengar perkataanku ini dia mempunyai hidup yang kekal bahkan pindah dari maut masuk ke dalam hidup inilah yang Yesus katakan bahwa karena dia adalah firman Allah yang hidup makanya dia bisa mengatakan hal seperti ini coba ini saya pendekkan aja nanti minggu depan saya perdalam yang kedua ini selain firman hidup atau perkataan yang hidup itu maksudnya adalah bahwa ada kehidupan dalam perkataan itu memberikan hidup bagi yang percaya mendengarkan mengikutinya berpegang kepadanya yang kedua adalah artinya bahwa ada pribadi ada kehidupan di dalam firman itu kita lihat Ibrani 4 ayat 12 itu waktunya Ibrani 4 ayat 12 1,2,3 sebab firman Allah itu apa soraku hidup dan kuat dan apalagi lebih tajam daripada pedangu bermata dua manapun iya ini iya menusuk saya mau tanya kalau tidak hidup bisa menusuk ini menusuk dalam arti kiasan walaupun ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh kalau tidak ada kehidupan bagaimana bisa menusuk sampai dalam memisahkan jiwa dan roh sendi-sendi dan sum-sum-sum-sum makanya firman itu bisa memberikan kehidupannya makanya perkataan saya lupa perkataan itu ternyata bisa tajam menusuk sampai masuk ke sendi-sendi sum-sum-sum-sum bayangkan apanya oh iya ketika anda dengar perkataan anda bisa semangat karena masuk sampai dalam ketika dengar perkataan remuk reda mati disakiti itu kan sampai sum-sum perkataan itu bisa menghidupkan bisa matikan jadi tetapi artinya dikatakan ia itu menusuk sampai dalam memisahkan jiwa dan roh ia sanggup perkataan itu firman ala itu perkataan ala itu sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita coba renungkan ayat ini menunjukkan bahwa firman itu ada kehidupan ada pribadi di dalamnya dimaksud firman perkataan ala itu ini siapa itu eh bisa membedakan pertimbangan pemikiran ini bukan benda mati gitu loh ada pribadinya lah para rasul sudah menjelaskan satu yohanes satu ayat satu sampai tiga cepet cepet satu yohanes satu tiga baca cepet ya apa yang telah ada sejak semula yang telah kami dengar yang telah kami lihat dengan mata kami yang telah kami saksikan yang telah kami rabah dengan tangan kami tentang firman hidup loh firman hidup bisa dilihat bisa didengar bisa dirabah dicekel rabah itu itulah firman hidup itulah yang kami saksikan itu kami tuliskan kepada kamu hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya dan sekarang kami bersaksi aduh ayah dan memberitakan kepada kamu tentang hidup yang kekal sorry tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapak hidup kekal akulah roti hidup yang turun dari sorga itu hidup kekal firman nanti saya tunjukkan firman itu juga di sorga mana tadi yang ada bersama-sama dengan Bapak dan yang telah dinyatakan kepada kami apa yang telah kami lihat telah kami dengar kami beritakan kepada kamu juga supaya kamu beroleh persikutan dengan kami ya tiga dan persikutan dengan kami adalah persikutan dengan Bapak dan dengan anaknya Yesus Kristus ini yang diberitakan anaknya Yesus Kristus ternyata adalah hidup yang ada bersama-sama Bapak di sorga akulah roti hidup yang turun dari sorga saya tunjukkan ayat ini Masmur 119 ayat 89 jadi yang topik poin kedua ini saya sedang menunjukkan yang dimaksud hidup firman Allah yang hidup itu ada hidupnya ada pribadinya ada sosoknya di dalam yang disebut firman perkataan Tuhan ini bukan sekedar kata-kata biasa coba ayat ini Masmur 119 ayat 89 1, 2, 3 untuk selama-lamanya ya Tuhan 1, 2, 3 perkataanmu firmanmu saya pakai perkataanmu tetap teguh dimana perkataan Tuhan firman Tuhan itu dimana di sorga makanya cepat Yohanes 6 35 kenapa Yesus berkata seperti ini 35 dan 36 sorry 35 nanti loncat 38 kata Yesus kepada mereka jadi firman itu di sorga ya akulah roti hidup bareng siapa datang kepadaku tidak lapar lagi tidak percaya kepadaku tidak akan naus lagi ayat 38 atau 4 sebab 1, 2, 3 aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kendaku tetapi untuk melakukan kendak dia yang telah mengutus aku 39 dan inilah kendak dia yang telah mengutus aku supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang tapi kubangkitkan pada akhir zaman ini yang memberikan kehidupan dan siapakah Yesus itu ayat 50 inilah roti yang turun dari sorga barang siapa makan daripadanya tidak mati 51 selanjutnya 1, 2, 3 baca sama-sama akulah roti hidup yang telah turun dari sorga jika lo makan dari roti ini hidup selama-lamanya dan roti yang kuberikan dagingku kuberikan untuk hidup dunia makanya saya tidak memaksakan untuk arti roti hidup itu firman ayat ini sudah menjelaskan kepada kita ayat-ayat tentang kehidupan barang siapa berpegang pada kuatkan hidup ada firman pada firman memberikan kehidupan kehidupan jadi firman itu memberikan kehidupan dan yang kedua bahkan firman itu sendiri ada ada kehidupannya di dalam ada pribadi di dalamnya ada di sorga makanya ngomong akulah roti hidup yang turun dari sorga aku turun untuk melakukan gendak bapakku jadi ini bukan sekedar perkataan firman itu bukan sekedar perkataan kata-katanya bapak tapi ada kehidupan di dalam perkataannya bapak ini ada ada sosoknya makanya kenapa disebut logos logos itu saya sudah jelaskan berkali-kali kalau kata-kata ini namanya apa rema logos itu lebih kepada ide dari perkataan tadi hikmat dari perkataan tadi dan itu tadi sudah baca semua itu menunjukkan ada kehidupan di dalam firman coba ini dua yang terakhir saya mau tunjukkan di alkitab ini sudah biasa istilah personifikasi ingat person itu manusia pribadi orang firman itu dipersonifikasikan personifikasi firman contohnya masmur 147 at 15 masmur 147 at 15 1,2,3 iya alah ya bapak menyampaikan perintahnya ke bumi kirim firmannya ke bumi dengan segera 1,2,3 firmannya ngapain berlari saudara tau gak yang berlari itu apa korsi bisa berlari kipas angin bisa berlari mimbar ini bisa lari gak bisa kenapa mimbar korsi segala macam gak bisa berlari karena benda mati siapa yang bisa berlari yang hidup bisa berlari makanya firman alah hidup ada kehidupan dalamnya ada pribadi ini masih personifikasi oh itu kan kiasan pak oke kiasan gak apa-apa sebenarnya itu memang kiasan bayangan tapi itu menunjukkan kepada yang sesungguhnya ini loh firman itu hidup firman itu jadi manusia logosnya alah ide gagasan hikmatnya alah itu yang ada dalam diri alah bersama-sama alah yang beri kehidupan bagi dunia itu datang ke dunia lagi Yosaya 55-11 ini sering kita baca Yosaya 55-11 1-2-3 demikianlah firmanku apa suraku yang keluar dari mulutku ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia ia akan apa melaksanakan ia ini siapa firman itu yang dimaksud apa lapar katanya Tuhan ada hidupnya dia akan melaksanakan kalau omongan saya bisa gak melaksanakan ini arti ini krusial banget saya ngomong saya mau makan ngomongan ini reman perkataan aja bisa melakukan gak yang melakukan siapa nyonya misalnya oh aku lapar suamiku lapar dia yang ngasih makan saya penyiapan makan tapi kalau Allah ini perkataannya itu hidup perkataan yang keluar dari mulutku akan melaksanakan itu apa bukan Allah loh ya ini ia akan melaksanakan coba tertentukan ia ini siapa firman atau perkataan Allah ini akan melaksanakan yang ku kehendaki dan kan berhasil dalam yang kusuruhkan jadi firman saya disuruh maka Yesus itu aku diutus bukan seperti Nabi aku diutus sebagai firman yang melaksanakan kok bisa manusia gak mudeng gak ngerti kalau omongan manusia kan ya omongan gini aja paling ngasih semangat paling matakan semangat orang tapi kalau yang firman Allah perkataan itu nembos sampai merubah hati kita mengubah sikap kita makanya ketika Anda merenungkan firman kok yang selama ini aku kok gak berubah-berubah hidupku gak berubah-berubah nasibku renungkan firman Tuhan siang malam renungkan perkataan-perkataan Tuhan siang malam ada hidup di dalam perkataan itu bukan cuma ada pribadi dia akan melaksanakan dan tadi ayat ini di perdalam Yanes 6 38 kita tutup ayat ini musik bisa maju Yanes 6 38 39 sebab aku telah turun dari surga Yesus turun sebagai apa roti hidup firman hidup memberi kehidupan dia turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku melakukan firman itu melakukan perkataan Tuhan itu melakukan yang dikendaki makanya Yesus ngomong bukan melakukan kehendakku tetapi untuk melakukan apa kehendak dia yang mengutus aku bukankah Allah tadi berfirman perkataan yang keluar dari mulutku tidak kembali perkataan dari mulutku perkataan ini akan melaksanakan yang ku kehendaki akan berhasil dengan yang usuruhkan Yesus mengklaim ini aku turun dari surga untuk melaksanakan bukan kehendakku tapi kehendak dia yang mengutus aku dan apa kehendaknya 39 dan inilah kehendak yang mengutus aku yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku ini bukan nabi ini bukan omongan nabi nanti saya akan menajarkan suatu topik suatu kali siapa krisis itu krisis itu adalah pusat rencananya Tuhan pusat kehendaknya Tuhan pusat yang Tuhan rencanakan itu disitu pusat karyanya Tuhan jadi Allah itu bekerja itu untuk Yesus untuk mekerjakan di dalam Yesus untuk dia coba baca ini supaya semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang tetapi supaya apa ku bangkitkan pada akhir zaman ini bicara keselamatan jadi Allah itu mau menyelamatkan itu membawa orang itu kepada Yesus Yesus itu adalah kehidupan barang siapa mendengar perkataan percaya bahwa aku datang dari Allah diutus Allah untuk melaksanakan kehendaknya datang kepada Yesus percaya akan ku bangkitkan pada akhir zaman bahkan kehidupan yang kekal daraku mari kita anak-anak Tuhan yang sudah percaya Yesus sudah mendengar tentang Yesus coba betapa Kristus firman yang hidup ini begitu penting dalam kehidupan kita manusia hidup bukan dari roti saja tapi dari setiap firman setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah dan diperkatakan melalui Yesus firman jadi manusia kita melihat perkataan perbuatannya yang ajaib Yesus adalah puncak manifestasi Allah puncak pewahyuan Allah kepada manusia ketika manusia melihat Yesus sama dengan melihat Allah dengan sempurna barang siapa melihat aku dia telah melihat Bapak barang siapa mendengar aku dia telah mendengar Bapak tidak ada nabi yang pernah ngomong seperti itu Yesus adalah sumber kehidupan mari berpegang kepadanya dan kau akan hidup terima kasih Tuhan terima kasih sebab kau besar perbuatanmu ajaib tiada seperti engkau tiada seperti engkau tiada seperti engkau sebab kau besar perbuatanmu ajaib tiada seperti engkau tiada seperti engkau tiada seperti engkau berpengkau berpengkau tiada seperti engkau tiada seperti engkau tiada seperti engkau yang memberikan kehidupan yang memberikan kehidupan kepada dunia ini aku turun dari surga haleluya supaya dunia mendapat kehidupan tiada seperti engkau akulah firman Tuhan yang di surga bersama Bapak yang turun kebunuh untuk melaksanakan genda alat tiada seperti engkau sebab kau besar perbuatanmu ajaib tiada seperti engkau haleluya tiada seperti engkau sebab kau besar perbuatanmu ajaib tiada seperti engkau tiada seperti engkau ku beri kemuliaan dan hormat haleluya ku beri kemuliaan dan hormat ku akan suara pujian ku agungkan namamu ku beri kemuliaan dan hormat ku angkat suara pujian ku agungkan namamu sebab kau besar perbuatanmu ajaib tiada seperti engkau Allah telah mengutus firmanya anaknya kehidupan yang ada bersamanya hidup yang kekal yang ada di surga yang ada bersama Bapak telah diberikannya kepada dunia ini tiada seperti engkau melalui Yesus Kristus yang mati di kayu salib mencurahkan darahnya tiada seperti engkau untuk kehidupan kita semua sebab yang dia berkata tubuhku adalah benar-benar makan darahku adalah benar-benar minuman bareng siapa makan dagingku minum darahku akan hidup selama-lamanya itu bicara persekutuan dengan Kristus mari kita masuk dalam persekutuan dengan Bapak di dalam Kristus haleluya sebab kau besar perbuatan mari datang miliki persekutuan dengan Bapak dengan Allah Bapak di surga di dalam anaknya Yesus Kristus firmanya roti hidup yang telah diberikan untuk hidup dunia karena Allah itu hidup ku ajaib firmanya hidup perkataannya hidup kita menerima hidupnya tiada seperti engkau sebab kau hidup sebab kau hidup terbuatkan ada kehidupan so tiada seperti engkau tiada seperti engkau sebab kau hidup perbuatanmu ajaib tiada seperti engkau tiada seperti saya akan berdoa kita sama-sama berdoa supaya kehidupan yang dari Allah hidup yang kekal yang bersama-sama dengan Allah yang telah diberikannya kepada dunia yaitu melalui kedatangan Yesus Kristus supaya kau memiliki persekutuan dengan Allah melalui roti hidupnya melalui firmannya yang hidup kita akan berdoa sama-sama pagi hari ini kita sudah belajar sejak awal Kristus adalah firman yang hidup firman yang hidup firman yang memberi engkau kehidupan firman yang memberikan hidup engkau menjadi hidup zoe bukan cuman bios bukan hidup yang biasa-biasa bukan sekedar asal hidup tapi benar-benar hidup kau akan kreatif kau akan bersemangat berapi-api tidak gampang lelah tidak gampang letih-lesu tidak gampang putus asa karena ada kehidupan dari perkataan Allah melalui Kristus yang kau terima kau percaya Kristus yang kau terima menjadi iman di dalam hatimu memberikan hidup bahkan sampai kekal nanti yang saat ini ambil keputusan aku mau renungkan perkataan-perkataan yang hidup perkataan Aristoteles tidak hidup perkataan Plato Einstein siapapun tokoh-tokoh dengan segala hormat mereka manusia biasa perkataannya tidak ada kehidupan mungkin perkataannya memberikan ilmu pengetahuan terbatas memberikan semangat terbatas tetapi perkataan Allah perkataan yang hidup bahkan kekal dan kita anak-anaknya diberikannya perkataan untuk direnungkan siang malam dimeditasikan diimani dipegang dilakukan kamu akan hidup kamu akan hidup kamu akan umur panjang kekayaan hormat terima ada perkataanmu diam di hatimu bertumbuh di hatimu mari ambil komitmen siap mau haus rindu supaya perkataan-perkataan Tuhan itu direnungkan bertumbuh di hatinya dipikirkan siang malam dirindukan siang malam memiliki persekutuan relasi dengan firman perkataan-perkataan itu selalu menjadi inspirasi hidup yang rindu supaya perkataan itu jatuh di tanah yang baik hati yang baik hati yang subur angkat tangan angkat tangan bukan pada saya kepada Tuhan Tuhan melihat mereka yang rindu Tuhan menjamah saat ini lihat tangan-tangan yang diangkat Tuhan mereka membuka hati send kirimkan perkataan-Mu send your word and heal our disease kirimkan firman-Mu dan sembuhkan kami kirimkan perkataan-Mu bangkitkan bangunkan dalam nama Yesus hidup hidup karena perkataan hidup datang dalam hidup-Mu ikina lama so yara lama so my Jesus terima percaya pada Kristus kiriman yang hidup percaya percaya kadang siapa mendengar perkataan-Mu kata Tuhan Yesus dia pindah dari maut kepada hidup hidup-Mu sudah dipindahkan ditransferkan tidak lagi hidup di dalam dosa tidak lagi hidup di dalam maut aku mulai kau memiliki hidup akan sampaikan terima kasih Tuhan terima kasih terima kasih sebelum kita tinggalkan tempat ini kita percaya bahwa kita memiliki persekutuan dengan Allah di sorga kita memanggilnya Bapak melalui anaknya yaitu firmannya yang hidup roti yang hidup yang turun dari sorga yang menyatakan Bapak itu kepada kita semua dan kita percaya kepada dia dan kita menurut perkataan kita mendengar perkataannya kita menerima hidup yang kekal tidak main-main barang siapa yang menerima Yesus hidupnya pasti berubah nasibnya pasti berubah berubah bertumbuh terimalah berkat anugerah yang berlimpah-limpah kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus melalui kasih Bapak yang dicurahkan dalam persekutuan dengan roh kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lama yang percaya mari kita sama-sama berkata amin selamat hari minggu berkati kita semua amin